Musim mudik lebaran ditandai dengan sejumlah kecelakaan. Kecelakaan tunggal di ruas Tol Cipali, Subang, Jawa Barat menyebabkan anggota DPRD Jawa Barat meninggal dunia. Penyebabnya diduga karena sopir kelelahan dan mengantuk. Minibus yang mengalami kecelakaan di Tol Cipali, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada rabusi yang ringsek berat dan terguling. Mobil nahas yang ditumpangi anggota DPRD Jawa Barat bernama Ernie Sugiyanti bersama putranya itu melaju dari arah Palimanan menuju Jakarta. Diduga sang anak kelelahan saat berkendara hingga hilang arah kemudian terguling dan terbalik ke sisi pembatas jalan tol. Akibat kecelakaan, Ernie Sugiyanti meninggal dunia. Sedangkan putranya dirawat di rumah sakit Hamori Subang. Kasusnya kini ditangani unit lakasar lantas Polres Subang. Ini dugaan sementara ya, kemudian berkendara-kendara kemudian berkendara-kendara-kendara-kendara-kendara-kendara-kendara-kendara. Dua orang, kebetulan penumpangnya kan dua orang. Yang satu luka berat, yang pertama ya. Yang satu luka ringan. Dua kecelakaan dalam waktu berdekatan juga terjadi di jalur mudik Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Dalam tabrakan bus antar kota dan truk, dua kendaraan besar itu bahkan terguling dan mengalami ringsek. Kecelakaan ini menyebabkan tiga penumpang truk mengalami luka-luka. Tim Liputan melaporkan dari Subang dan Tasikmalaya, Jawa Barat.